Kenapa dikerja di MACD? Karena rumah Bordi di Jema, foto covid itu ditutup sama pemerintah. Akhirnya, untuk menyemung hidupnya, diminta tolong sama temennya untuk cariin dia kerjaan. Dan akhirnya dia dapet kerja di MACD. Itu kenyataannya. Jangan marah, jangan bilang gue. Siri. Kita Mirzani ketangkep Bugil Hotel Campiski, mana fotonya? Kalo gue ada foto Bugil. Ketangkepnya, mana? Ini yang kebanyakan buzzernya Mahadukun. Gak usah pake buzzer buat nyerang gue. Fans dulu tuh gak ada yang militant kayak fans gue. Gak usah, gak usah pake buzzer. Rumah Bordi tuh apakah rumah? Sebelum dia ke Jerman, dia juga jadi pelatih. Udah operasi. Dibikin jadi Mekki. Makanya jangan ngebaca terus, jangan ngedabrus. Gak kelar-kelar hidupnya nanti. Terus aja dia begitu. Gue laporin ke embassy Jerman. Ayo aja. Coba aja netizennya banyak-banyakin ngebully gue. Gue laporin dia ke embassy Jerman bentar lagi. Gue laporin. Gue bikin semuanya tercancel. Gue tuh orangnya jahat loh. Kalo udah kesel. Jadi jangan bikin gue kesel. Kalo dia bener cewek gimana? Ayo buktiin. Ayo buktiin. Gue punya datanya waktu dia jadi cowok. Berubah jadi cewek. Ayo buktiin. Kalo gue bener gimana? Gue balikin. Kalo gue bener gimana? Kalo gue bener, gue punya identitas si Korla. Yang namanya bukan asli. Dia laki gimana? Kalo gue bener, dia ke penampungan gimana? Gimana? Gue gak akan keluar-keluar. Gue gak akan ngomong. Kalo gue gak megang bukti. Belajar dari kasus itu sama Hendra ya. Gara-gara bacot gue di cari KPK. Jangan sampai gara-gara bacot gue lagi. Orang yang lagi lo idam-idamkan ya. Dijemput sama kepolisian Jerman yang ada di embassy Jerman di Jakarta. Jangan sampai. Ya Allah jahat banget. Lebih jahat lagi orang yang gak mau ngaku sama dirinya sendiri. Munafik itu namanya. Munafik. Makanya dia kalo ngomong, itu dia kebanyakan narkoba. Banyakan narkoba. Dulu dia pake sabu, sekarang dia pake kokain. Karena dia udah banyak. Dari saweran. Jadi uang-uang yang buat nyawer. Orang-orang yang nyawer dia kemarin, uang lo dibeli narkoba. So-soan pake bilang, kirimin aja ke saudara bunda. Kirimin aja ke saudara bunda. Uangnya udah dibeliin Al-Quran, segala macem. Itu bohong. Itu bohong. Sama dia itu diminta lagi uangnya ditransfer ke dia. Itu bohong. Mana buktinya kalo semua uang-uang yang dikasih sama para nyawer itu dibeliin Al-Quran. Mana videonya. Mana fotonya. Kalo dia gak pake narkoba, ayo gue temenin dia. Untuk cek semuanya. Tes urin, tes darah, tes rambut. Kita buktiin. Dia narkoba atau enggak. Dia bukan narkoba. Dia pecandu. Kalo di luar negeri, lo pake narkoba gampang. Gak bakal ditangkep segampang kayak di Indonesia. Kalo disini kelar hidup lo pake narkoba. Coba laporin langsung. Jangan ngomong aja. Udah gue laporin ke MSI. MSI Jerman. Tinggal tunggu aja. Gue gak suka orang. Nasihatin orang. Tapi gak bisa nasihatin diri sendiri. Cari berita. Dimana gue pernah fitnah orang. Gak ada. Semua orang ada masa lalu betul. Tapi masa lalu itu dijadiin pelajaran. Bukannya lo gak ngaku sama masa lalu. Banyak orang yang punya masa lalu sukses. Baru digituin aja di Indonesia. Udah start sindrom. Kenapa? Nih pada boti-boti pada marah. Nih boti-boti. Gak seneng ya. Mak lu gue bilang yang sebenarnya. Gak terima ya. Gak terima. Gak terima. Kalo yang kalian ngefrenin selama ini bohongin kalian. Kalo dia bukan transgender. Gak terima ya. Gue gak ngomongin soal kelaminnya dia. Tapi dia kalo ngomongin orang. Soal-soal paling suci. Paling bener. Ntar abis ini gue mau ngebahas soal Maha Dukun. Sekarang gue mau ngebahas dulu si Korla Bencong. Pecandu narkoba. Yang kabur dari Jerman. Bilangnya mau liburan. Ternyata menghindari bayar pajak. Abis ini ntar gue bahas soal Maha Dukun. Lu puas-puasin aja yang kata-katain gue. Yang penting gue bukan transgender. Yang penting gue gak pernah kerja di rumah pelacuran. Yang penting gue gak pernah tinggal di tempat penampungan. Lu live kata-katain gue. Lu pikir gue gak bisa melakukan hal yang sama. Udah gue bilang. Giem. Bacot lo. Jorok. Lantas lah lu diusir dari tempat kontrak itu. Karena lu jorok. Sosok nolak pemberian barang dari artis. Dari Raffi mau dikasih jam tangan. Iya karena itu on camera. Coba itu gak on camera. Amal lu libas. Bencong. Bencong itu rata-rata bencong kayak gitu. Lalu ikut sabuk. Rata-rata licik. Pasti dia mau merencanakan semuanya ini. Mendingan gue ngebacot daripada gue ngebohong. Mendingan gue ngebacot daripada hati gue busuk. Mendingan gue dibenci gara-gara gue jujur. Daripada gue disukai gara-gara pecitraan. Jadi lu mau matiin gue apa. Terserah. Yang penting gue udah ngebacot. Gue udah kasih tau. Korla itu. Dia gak punya pekerjaan selain pelajar. Gak terima omongan gue. Laporin gue ke polisi. Destakan diri lu. Kalau lu emang gak dusta ya. Yang dibawa pemerintahan Jerman. Ditutup sama pemerintah. Terus lu gak punya pekerjaan. Dan lu gak punya otak alias bego. Makanya lu jadi pegawai di Mekani. Lalu mau bilang gue apa. Terserah. Gue mau ngasih duit. Seratus juta kek. Gue gak mau ngasih seratus juta. Kalau dia udah masuk Indonesia. Dan ternyata dia jadi tugia. Memfitnah orang yang sudah baik sama dia. Tetep gue sikat. Tetep gue sikat. Ingat omongan gue. Gue akan sikat orang-orang yang tukang dusta. Orang-orang yang banyak followersnya. Tapi membuat followersnya pengikutnya jadi bodoh kayak kalian. Gue akan memperbaikinya.